Intro Salma Fina bahas proses pindah agama Saya percaya Kristus karena baca berbagai hal Selegram Salma Fina Sunan Baru-baru ini menceritakan kisah perjalanan spiritualnya pindah keyakinan Hingga mantap beragama Kristen hingga saat ini Proses pindah agama Salma Fina sempat menuai kontroversi keluarga hingga masyarakat Terlebih lagi kejadian itu pasca bercerai dari Tagim Malik Yang merupakan penghapal Al-Quran Salma Fina diketahui menikah di usia yang relatif masih muda Hal itu membuat apa yang dilakukan menjadi sorotan masyarakat Berkontra atas keputusan Salma Fina pindah agama Berdatang yang tidak hanya dari masyarakat Tapi juga dari orang tuanya yang kini telah menerima pilihannya tersebut Dalam kanal Youtube Daniel Manantan Network itu Putri Sunan Kalijaga tersebut mengungkapkan proses perjalanan spiritualnya Hingga ia memutuskan untuk berpindah keyakinan Salma Fina mengaku Jika keputusannya untuk menjadi seorang Kristiani Bermula dari kegemarannya membaca buku Ia menyebut jika perjalanan spiritualnya mirip dengan kisah C.S. Lewis Yang memutuskan percaya Tuhan setelah membaca sebuah buku Tidak baca buku C.S. Lewis Maksudnya aku sampai menuju ke kondisi percaya Yesus Itu hampir sama dengan pengalaman C.S. Lewis Tapi bukunya bukan buku C.S. Lewis Terang Salma Fina Sunan Dikutip hobs.id jaringansuara.com Minggu 11 September 2022 lalu Salma Fina Sunan mulai mempercayai Tuhannya saat ini Ketika dia membaca banyak hal yang belum pernah terpikirkan olehnya Saya memutuskan untuk percaya kepada Kristus Karena saya membaca tentang berbagai hal Tentang dia yang belum pernah baca sebelumnya Belum pernah ada di otak aku Lanjutnya kala itu Lucunya buku yang akhirnya mengubah pandangan dan keyakinannya tersebut Akhirnya diambil oleh sang ibunda Dan tak tahu dikemanakan Sejujurnya saya tidak tahu buku itu diapakan oleh ibu saya Tapi untung ada si Dinya Kata Salma Fina Sunan Perempuan kelahiran 13 Agustus 1999 ini Kembali meyakinkan bahwa hal sederhana itulah Yang membalikan hatinya untuk memeluk agama Kristen Dari itu doang Tok Ucapnya kala itu Meskipun demikian Salma Fina Sunan mengaku jika tak hanya satu buku yang dilahapnya saat itu Ia juga mencari referensi lain untuk meyakinkan hatinya Tapi abis itu mulai baca referensi lain Mulai lihat dokter Zakir naik juga Lihat ini lihat itu pokoknya berbagai macam sumber Urainya lagi Keyakinan tersebut cukup berat Terlebih sejak kecil dirinya mengenyam pendidikan Islam Buat aku pengajaran yang udah diterapin dari kecil Taunya kayak gitu Untuk mengubah ide dan perspektif dan lainnya itu sulit Ungkap Salma Fina Sunan Terima kasih telah menonton